Ini jawabannya, main bola. Dan main di PSM. Oh, main di PSM. Buat penikmat sepak bola tanah air di tahun 2000-an, pastinya sudah gak asing lagi dong ya dengan sosok pemain yang satu ini. Yap, dialah Samsul dari Hairudin. Pemain yang dijuluki sebagai legenda hidup klub Juku Eja atau PSM Makassar. Meski dikenal sebagai salah satu ikon PSM Makassar, Samsul Hairudin juga pernah merumput dengan beberapa klub tanah air. Lama tak terdengar gaungnya setelah memutuskan gantung sepatu. Lantas seperti apakah kondisi Samsul Hairudin saat ini? Langsung saja yuk kita simak. Berikut adalah transformasi pemain bola timna Samsul Bahri Hairudin. Awal Karir Samsul Bahri Hairudin atau yang akrab di Sapa Angco ini, sudah memulai karirnya di dunia sepak bola sejak berusia 14 tahun. Tepat pada tahun 1997, Ancu memulai karirnya di salah satu klub yang berada di Sulawesi Selatan, yaitu Persigoa. Setahun dua tahun bergabung, Ancu memilih untuk hijrak ke Makassar Football Club. Dari klub Makassar FC inilah, Ancu bisa bergabung dalam squad PSM Junior. Kurang lebih setahun bergabung dengan PSM Junior, akhirnya pada tahun 2001, Ancu memulai debutnya di level senior, setelah bergabung dengan klub PSM Makassar. Setelah bergabung dengan PSM Makassar, nama Samsul Bahri Hairudin mulai dielu-elukan oleh penggemar sepak bola tanah air. Di tengah perjalanan karirnya bersama PSM Makassar, Ancu juga terpilih menjadi pemain timnas Indonesia. Untuk sepak terjangnya bersama timnas Indonesia, Ancu telah menembus timnas U21 pada tahun 2002 dan naik ke timnas U23 setahun berselang. Kemudian Ancu juga telah menjadi bagian timnas senior pada tahun 2004 di ajang Piala Asia dan berlanjut ke edisi 2007. Kerat tampil apik di setiap turnamen, pemain dengan ciri khas berambut gondrung ini pun menjadi salah satu pemain lokal termahal di PSM Makassar. Bahkan sempat beredar kabar bahwa Ancu mendapatkan kontrak sebesar 850 juta rupiah untuk satu musim. Wow, mahal juga ya? Tapi wajar sih, kan berprestasi? Nah, bersama dengan klub yang bermarkas di kota Makassar, Sulawesi Selatan ini, Ancu mengabdi selama 10 tahun, dari tahun 2001 sampai 2010. Setelah 10 tahun bersama PSM Makassar, Ancu sempat merantau untuk membela Persija Jakarta dan Sriwijaya FC. Setelah 2 tahun merantau, Ancu memutuskan kembali ke kampung halamannya untuk membela PSM Makassar. Bersama klub kebanggaannya, pesepak bola yang dijuluki Pavel Netfitnya Indonesia ini bertahan hingga akhir musim Liga 1 2017. Setelah tak bersama PSM lagi, Ancu sempat memperkuat Borneo FC pada pramusim tahun 2018. Kemudian sebelum akhirnya berlabuh di Klub Liga 2, kala itu PSS Le Mans. Keputusan Ancu tersebut menuai tanda tanya, sebab dalam beberapa kesempatan, Ancu selalu menegaskan bakal mengakhiri karirnya bersama PSM Makassar. Namun akibat gaya bermainnya yang tersesuai selera Robert Alberts, pelatih PSM saat itu, Ancu lagi-lagi harus merusak janjinya untuk PSM. Sampai akhirnya pada Agustus 2018, Ancu memilih untuk gantung sepatu saat ia berseragam PSS Le Mans. Sedih juga sih dengar ceritanya, sempat jadi pemain yang dielulukan di awal karir, eh di penghujung karir malah terasingkan. Agama Syamsul Bahri Hairuddin merupakan salah satu pemain pesepak bola yang menganut agama Islam. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain yang juga akrab di Sapa Dayeng Sila ini, kerap membagikan potret dirinya dalam nuansa islami. Menjadi seorang pesepak bola muslim tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk Ancu, seperti halnya saat memasuki bulan Ramadan. Ancu yang seorang muslim tetap mengikuti jadwal latihan yang ada. Nah yang kayak gini nih, bisa jadiin contoh yang baik. Latihan malah latihan, tapi kalau yang namanya ibadah, kudu wajib dong ya. Kisah Cinta Ngomongin soal cinta, ternyata Syamsul Bahri Hairuddin memilih untuk melabukkan hatinya pada seorang penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat KDI, Ika Indriyasari. Ancu dan Ika resmi menikah pada 5 Mei 2016 silam. Ancu resmi mempersunting Ika setelah keduanya menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 11 bulan. Oh iya, mimin sampai lupa nih. Sebelum menikah dengan Ika, Ancu pernah menikah dengan seorang wanita bernama Andi Mega pada tahun 2006 silam. Namun pada tahun 2013, Ancu dan Andi Mega memutuskan untuk bercerai. Bersatus duda dengan 3 anak, Ancu bersyukur karena Ika tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menjadi pendamping hidup seorang Syamsul Bahri Hairuddin, Ika pun kerap kali hadir memberikan dukungan bagi sang suami dari tribun penonton kalau Ancu masih aktif sebagai pemain sepak bola. Dan sejak menikah di tahun 2016, rumah tangga Ancu dan Ika masih langgang sampai saat ini. Kalau gitu, semoga pernikahan kali ini bisa langgang terus ya. Keluarga Lahir di Makassar pada 9 Februari 1983, Syamsul Bahri Hairuddin merupakan putra dari mandiang Hairuddin Dengtobo. Di usianya yang ke-23 tahun, Ancu menikah dengan Andi Mega yang kemudian dikaruniai 3 orang anak. Tidak banyak informasi yang diperoleh mengenai ketiga anak Ancu. Namun Ancu pernah memposting seorang anak laki-laki di akun Instagramnya yang disinyalir adalah anak Ancu. Anak tersebut dikatai bernama Iyad Al-Farouk. Mimin taunya ini aja sih, soalnya yang ke-expose di sosial media ya cuma ini. Entah Iyad ini adalah anak dari pernikahan Ancu dan Andi Mega atau buah hati dari pernikahannya dengan Ika. Atau mungkin di antara kalian ada yang tahu. Tulis di kolom komen aja ya. Skill memukau Berkutat dengan dunia sepak bola sejak berusia 14 tahun, skill Samsul Bahari Hairuddin dalam mengocek bola sudah tidak perlu diragukan lagi. Salah satu skill yang dimiliki oleh pemain yang identik dengan nomor punggung 8 saat membela PSM Makassar ini adalah kemampuannya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Dengan tenang dan tanpa keraguan sedikit pun, Ancu berhasil merobek gawang permainan lawan. Tidak hanya itu, Ancu juga memiliki tingkat akurasi tendangan yang baik. Dalam posisi terdesak sekalipun, Ancu berhasil mengeksekusi umpan rekannya dengan baik sehingga menciptakan satu gol timnya. Emang ya, skill pemain yang ini emang patut diacungi jempol deh. Karir Sekarang Setelah memutuskan gantung sepatu pada tahun 2018 silam, akhirnya Samsul Bahari Hairuddin kembali turun lapangan. Eits, tapi kali ini bukan sebagai pemain, melainkan sebagai pelatih. Tepatnya pada November 2020 lalu, lisensi CAFC berhasil dikantungi Ancu setelah jalani kursus selama 15 hari di Bali. Setelah mendapatkan lisensinya, Ancu kemudian melatih di Bagatak FC. Ia direkrut sebagai juru taktik di bulan Oktober 2021 silam. Jalan terjun ke pentas Liga 3 Zona Sulawesi Selatan atau Sulsel, di bawah kepelatihan Ancu, Bagatak FC sudah tercatat menjuarai beberapa turnamen. Seperti Piala Gubernur Sulsel 2021 dan Liga Ramadan Cup 18 Makassar. Kalau kata orang Makassar sih, sukses ke untuk karir tayang baru deng. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian ya. Thank you update lovers!